Pendekar baja jilid 2. Tapi ketujuh kuda dan penunggang yang lain tetap diam bergeming, seperti tidak mendengar atau melihat kejadian yang dialami rekannya. Sikap diam mereka sungguh mengejutkan, jika bukan orang yang terlatih baik dan selalu mematuhi disiplin, mana mereka bisa bersikap setenang ini. Orang banyak terbeliak kaget. Habis menjatuhkan seekor kuda, Leng Sem bergerak pula hendak menyikat kuda kedua. Tubuhnya seperti robot saja, tidak punya rasa kasihan sama sekali, asal dia sudah menangani sesuatu pekerjaan, sebelum beres tugasnya tidak mau berhenti, peduli apapun yang akan dihadapinya, tak pernah diam mundur. Tahan mendadak Liti Yang Cheng berseru. Gancu Leng Sem yang terayun seketika berhenti di udara, segera ia mundur tiga tindak. Sebab sekali Liti Yang Cheng melompat ke depan, katanya dengan suara bengis, saudara datang dari mana? Ada keperluan apa datang ke perkampungan kami? Kim Put Hoan segera menceletuk dengan suara dingin, setiba di Jin Gi Cheng juga berani mei terjang, tidak turun dari kuda. Memangnya kalian mengandalkan pamer siapa berani kurang ajar di sini. Ketujuh laki-laki itu tetap tidak bersuara, tapi dari luar segera berkumandang suara seorang yang berkata dengan sepatah demi sepatah, apa yang kuingin berbuat, orang lain tidak berhak ikut campur sombong sekali nadanya, namun suaranya nyaring merdu, semerdu kecau burung kenari. Kumput Hoan segera memicinkan mata, ujarnya, aduh merdunya, agaknya seorang cewek manis lalu dia berpaling ke arah Ji Yok Gi, katanya dengan tertawa, Ji Heng, inilah kesempatan baik bagimu Ji Yok Gi menarik muka, katanya ketus, ah, jangan bergurau tidak urung dia membetulkan topi dan menarik pakaian, sikapnya dibuat segagah mungkin. Sementara itu sebuah kereta yang hanya terlihat dalam lukisan masuk ditarik empat ekor kuda putih, dua lelaki kekar berseragam hitam pegang tali kendali, dua lagi berpakaian sutra berjalan di sisi kereta. Li Tiang Cheng berkerut alis, ia diam saja mengawasi kereta itu berhenti di depan undakan pendopo, akhirnya dia menegur, tindakan demikian apa tidak terlalu lancang peduli apa denganmu orang dalam kereta menanggapi dengan ketus. Meski sabar dan biasanya bisa menekan emosi taurung kali ini Li Tiang Cheng naik pitam, serunya gusar, apa nona tau siapa majikan perkampungan ini ternyata orang di dalam kereta tambah marah, teriaknya keras, buka pintu, buka pintu, biar aku turun bicara dengan dia. Dua lelaki-laki berpakaian sutra hijau yang berdiri di sisi kereta cepat lari ke belakang dan mengambil sapu dengan gagang bambu panjang, sebelum membuka pintu kereta mereka menyapu bersih tanah di depan kereta yang menuju ke undakan, lalu dari dalam kereta keluar dua pelayan cilik berambut di kepang dua dengan menggotong permadani merah terus digelar di bawah kereta. Kim Put Hoan berpangku tangan, metel, tunggalnya jelalatan, sikapnya seperti orang ingin menonton keramaian. Sebaliknya Ji Yok Ji melotot, wajah Liu Gi Yok Ji menampilkan sikap mengejek, ia membatin, gadis dari mana berani bertingkah sekasar ini, berani kurang ajar di Jin Gi Cheng, tentu punya asal-usul yang luar biasa, bagaimana sih tampangnya? Soal lain tidak dipedulikan Liu Gi Yok Ji, tapi gadis itu cantik atau tidak akan menjadi perhatiannya, maka dia pentang lebar matanya mengawasi pintu kereta. Dalam kereta tiba-tiba berkumandang tertawa keras, seorang bocah cilik setinggi tiga kaki dengan pakaian serba merah mendadak melompat keluar sambil tertawa lebar, tampang dan dandanannya mirip anak perempuan, namun gelak tertawanya jelas bukan suara perempuan. Bocah ini pendek kecil gemuk buntak, kedua tangannya putih halus, rambutnya dikucir menjadi puluhan banyaknya, semuanya tegak memenuhi kepala, bukan pakaiannya saja yang berwarna merah, sepatu, kaos kaki, dan sapu tangan, Semuanya berwarna merah, tapi mukanya ditutup sebuah topeng setan, hanya kelihatan kedua bola matanya yang bundar, sekilas pandang orang akan menyangka dia itu bola api. Liu Gi Yok Ji betul-betul kaget, tadi, apakah tadi kau tanya nyetak tahan? Bocah merah itu cekikikan, katanya, hihi, Jip Koh Neo belum lagi keluar, tunggu sebentar, beliau jauh lebih cantik daripadamu tidak pernah terbayang oleh Liu Gi Yok Ji bahwa bocah ini masih kecil tapi punya pikiran dewasa, karena isi hatinya kena dikatai orang, keruan dia jengah, semprotnya, setan cilik, siapa peduli dia cantik atau jelek belum habis dia bicara, Mendadak pandangannya terasa silau, sesosok bayangan putih tau-tau sudah berdiri di atas permadani, cukup melihat tubuhnya yang ramping dengan gaun panjang putih yang membelit tubuhnya, perpaduan baju putih dengan permadani merah sungguh kontras dan memesona, belum lagi wajahnya yang cantik molek sungguh sukar dilukiskan, kalau tidak menyaksikan dengan mati sendiri. Siapa mau percaya bahwa di dunia ini ada gadis secantik bidadari? Biasanya Liu Gi Yok Ji suka bangga bahwa kecantikannya tiada bandingannya, tapi di hadapan nona ini, dia merasa dirinya seperti bintang berbandingan bulan. Maka jengeknya, betul, memang cantik, tapi biarpun secantik bidadari juga tidak boleh kurang ajar terhadap Jin Gi Cheng Chu. Nona berdasar apa berani bertingkah di sini? Ingin ku dengar alasanmu berdasar apa pula kau ingin tahu jawab gadis berbaju putih tidak kalah galaknya? Coba jelaskan dulu alasanmu, pertanyaan Nona Liu memang benar, aku pun ingin mengajukan pertanyaan serupa, tukas Li Tiang Cheng. Memangnya kau marah? Tanya si gadis baju putih. Wajah Li Tiang Cheng sedingin es, ia tidak menjawab. Mendadak gadis itu tertawa terpingkal-pingkal, semula dingin, begitu tertawa ternyata semanis madu, lelaki berhati baja pun akan luluh dan takkan tega bertindak keras kepadanya. Setelah puas tertawa, tiba-tiba dia angkat jari telunjuk dan menggores pipi, katanya, idih, malu ah, setua ini, masih marah-marah kepada anak kecil, memalukan. Sikapnya jenaka, gerak-geriknya nakal, perawakan dan bentuk badannya kelihatan sudah berusia 20-an, tapi tingkah lakunya sekarang mirip bocah belasan tahun. Melihat perubahan yang mendadak ini, semua orang sama terpesona, Li Tiang Cheng melenggong, katanya bingung, kau, kau, biasanya dia bersikap tegas, sekarang entah kenapa jadi gelagapan. Li Ji Siok, kata si gadis baju putih, masa engkau tidak mengenalku lagi aku, sungguh sudah pangling padamu, ucap Li Tiang Cheng. Sembilan tahun yang lalu, coba kau ingat-ingat kembali, aku tidak ingat lagi, ujar Li Tiang Cheng sambil mengerut kening. Kukira engkau orang tua memang sudah linglung. Pada suatu hari hujan sembilan tahun yang lalu, engkau kehujanan hingga basah kuyuk dan mampir ke rumahku, hi, cu, jadi kau ini putri tunggal keluarga cu itu tukas Li Tiang Cheng. Betul, seru gadis baju putih sambil berkeplok, akulah gadis cilik yang menangis berguling-guling di lantai karena tidak diberi gula-gula itu, sembari bicara dia maju menghampiri Li Tiang Cheng, jari-jarinya terulur untuk meraba jenggot orang, lalu berkata pula dengan senyum menggiurkan, Kalau engkau orang tua masih marah juga, bolehlah kau lampiaskan kepadaku saja, mau maki atau hendak pukul boleh terserah, toh aku ini keponakan nakal yang jelas takkan melawan, selama malang melintang di dunia kangau dulu, entah berapa kali Li Tiang Cheng mengalami gelombang besar dan kecil, tidak jarang berhadapan dengan musul liai, Tapi menghadapi gadis belia ini dia jadi kehilangan akal, rasa marahnya jadi entah tersapu kemana. Dengan tertawa getir dia berkata, eh, tak terasa waktu telah lalu dengan cepat, tahu-tahu titli, keponakan, sudah sebesar ini, apakah ayahmu baik-baik saja belakangan ini orang yang minta uang kepada beliau semakin banyak, Mau tidak mau beliau harus merogoh kantong, hingga rambut kepalanya sekarang hampir botak, Li Tiang Cheng tahu sifat ayahnya, mendengar banyolan anak darah itu, dia tertawa geli, katanya, sembilan tahun yang lalu, demi berdirinya Jin Gi Cheng pernah kami minta bantuan kepada ayahmu, Akhirnya meski ayahmu rela menyumbang dua laksatah hilmas, tapi kulihat mukanya seperti merasa sangat sakit, memangnya, setelah kalian pulang, ayah menyesal sampai tiga hari tiga malam, makan pun tidak punya selera lagi. Arak pun terasa sayang diminum. Maka dia selalu hidup sederhana untuk menambal kerugian kedua laksatah hilmas itu, yang celaka adalah anggota keluarganya, bila ingin makan enak harus main sembunyi di dapur, Li Tiang Cheng tertawa geli, sambil menggandeng tangan si nona diajaknya ke pendopo, Orang banyak sama terpesona oleh gaya manis gadis belia ini, tanpa merasa semua ikut kembali ke dalam, sampai Tian Hoa Tai Su yang sudah mau pergi juga urung, padahal biasanya dia tidak suka bergurau, sekarang ia pun tersenyum-senyum. Kim Put Hoan berada paling belakang, diam-diam dia menarik lengan baju Ji Yok Gi, katanya setengah berbisik, kelihatannya gadis itu anak hartawan, yaitu putri Tunggal Sulotau, kakek Chu, yang kaya raya itu, ya, pasti tidak salah lagi, sahut Ji Yok Gi. Tampaknya kesempatan kita bekerjasama sudah tiba saatnya, kerjasama apa Ji Heng bertampang begini cakap, bila kuatur sedikit tipu daya, mustahil darah cantik itu takkan terpelet olahmu. Tatkala mana bukan saja Ji Heng dapat untung harta dan bini rupawan, hingga kaum persilatan pasti sama iri terhadapmu, dan aku pun akan memperoleh sedikit keuntungan di belakangmu, tampak senang wajah Ji Yok Gi, tapi tiba-tiba dia mengerut alis, katanya, ku rasa agak sukar, gemerdep sinar matukim Put Hoan, melihat sikap orang agak ragu, cepat dia menukas, apanya yang sukar? Jangan-jangan Ji Heng merasa dirimu tidak setimpa mempersunting dia, maka kau tidak berani bertindak dengan membusungkan dada Ji Yok Gi berkata, siapa bilang aku tidak berani pukul besi mumpung panas, kalau mau beraksi harus segera dilakukan, demikian bujuk Kim Put Hoan. Mendadak seorang berteriak di belakang, binatang, dua ekor binatang Ji Yok Gi dan Kim Put Hoan kaget, serem tak mereka membalik tubuh, tampak anak buntak berbaju merah tadi berdiri dengan bertolak pinggang, dan mata melototi mereka. Binatang, apakah kamu bentak Kim Put Hoan? Ku bilang kau ini binatang maki anak merah itu. Mendadak dia melompas sambil mengayung tangan, betapa cepat gerakannya, belum lagi terlihat jelas, pelak, dipikiri Kim Put Hoan tahu-tahu kena gambar. Sebagai tokoh yang sudah terkenal di Kangong, ternyata mukanya kena digampar seorang bocah cilik, sungguh sukar dipercaya bila tidak menyaksikan sendiri. Kim Put Hoan gusar dan kaget, makinya, binatang cilik jari tangannya serupa cakar burung segera mencengkeram, tak taunya bayangan merah tiba-tiba berkelebat, anak merah itu sudah menyelingap masuk pendopong. Selaka seru Ji Yogi khawatir, pembicaraan kita telah didengar setan cilik itu, segera dia putar tubuh dan hendak ngacir. Lekas Kim Put Hoan menariknya, katanya, takut apa? Rencana sudah jadi, betapapun harus dilaksanakan. Apa boleh buat, Ji Yogi diam saja diseret masuk ke pendopong. Sementara itu bocah merah itu sudah berdiri di samping si gadis berbaju putih, melihat mereka masuk, segera dia bertepuk sambil berteriak, nah, dua ekor binatang itu masuk, hei, anak kecil tidak boleh sebarangan omong tegur li tiang ceng. Anak merah itu berkata, kedua orang ini berkomplot dan berunding kele bagaimana hendak menipu Jip Koh Niu, supaya dapat bini dan harta, engkau orang tua harus memberi keadilan, bukankah kedua orang ini adalah binatang li tiang ceng batuk-batuk beberapa kali, mulut tidak bicara, tapi matanya menatap tajam mereka. Ji Yogi merah jengah, sedangkan Kim Put Hoan bermuka tebal, sikapnya tetap tak acuh seperti tidak terjadi apa-apa, kelihatannya malah bangga. Siapakah kedua orang ini tanya Jip Koh Niu, nona ketujuh, dengan muka cemberut. Berputar mata Liu Giok Ji, segera dia mendahului bersuara, biarlah ku perkenalkan, orang ini bergelar Tian Giang Wi, berani bertindak demi keadilan, Kim Put Hoan, kecuali itu dia masih punya dua gelar lain, yaitu Tian Chi Gan Kei, melihat uang mata, terbuka, dan Tian Li Bang Gi, mendapat untuk melupa kebenaran, kedua gelar yang belakangan ini jauh lebih tersohor di kalangan Kang Ou. Ya, juga lebih cocok daripada julukan yang pertama, tukas Jip Koh Niu. Lekas Kim Put Hoan merangkap kedua tangan, katanya sambil menjura, ah, nona terlalu memuji, Liu Giok Ji cekikik geli, katanya, tebal muka Kim Tai Hiap ini memang tiada bandingannya di kolong langit, dibacok pedang atau golok juga tidak mempan, cis, lalu siapa lagi yang satu tanya Jip Koh Niu. Yang satu ini jauh lebih tersohor. Gelarannya panjang, Giok Bin Ye Au Him Sin Kiam Ji Yu, wajah kemala memetik harpa, si pedang sakti, Jiok Gi. Maksudnya, meski kelihatan tolol, Jiok Gi, padahal otaknya encer dan cerdik, malah lebih pandai dibandingkan orang lain, Jip Koh Niu mengawasi orang, mendadak dia terpingkal-pingkal, katanya sambil menuding Jiok Gi, jadi kedua orang ini kepingin makan daging angsa. Lucu, sungguh menggelikan, manusia begini juga setimpal disebut tujuh jago kosan dari Buen, apakah orang lain mau mengakui mereka wajah Jiok Gi yang pucat seketika merah padam. Sampah persilatan, Kiyong Gerong mencaci maki. Tidak tahu malu, cuh, tiba-tiba Tuan Hong Tot yang membuang ludah. Muka Tian Hoa Tai Su bertambah kelam. Liu Giok Gi menghela nafas, bila tahu di antara ketujuh jago kosan ada manusia sebejak ini, aku sih lebih suka namaku dicoret saja dari deretan tujuh jago kosan, belum habis dia bicara, Jiok Gi sudah putar tubuh dan berlari pergi. Kim Put Hoan biasanya hanya garang di depan yang lemah dan kuncut nyalinya di depan orang yang kuat, kini mau tidak mau hatinya terbakar juga, batinnya, biarpun anak darah ini banyak duit, apakah ilmu silatnya bisa lebih tinggi daripadaku? Biar Tuan Besarmu menghajar adat padamu, biasanya dia tidak mau bertindak bila keadaan tidak meyakinkan dirinya pasti akan menang. Maka setelah berpikir lagi, cepat dan menyusul Jiok Gi serta menariknya ke belakang pintu. Jiok Gi mengentak kaki, omelnya, kau, kau bikin aku malu saja, mau apalagi kau tarik aku kemari jawab Kim Put Hoan dengan dingin, apa urusan selesai begini saja Jiok Gi mendesis, Memangnya mau apa kalau tidak selesai Kim Put Hoan menatapnya, katanya kalem, jika aku jadi dirimu, menghadapi cewek yang begitu menggiurkan, umpama kepala ku bocor juga akan ku kejar terus sampai kena, kalau putus asa dan menarik diri di tengah jalan. Bukankah memalukan malah memalukan Jiok Gi melenggong, akhirnya menghela nafas panjang, ai, ditertawakan orang juga pantas. Si dia tidak tertarik padaku, buat apa, tolol, omel Kim Put Hoan sambil menghela nafas, siapa bilang dia tidak tertarik padamu Jiok Gi melenggak, katanya dengan tergagap, tapi, kalau dia tertarik padaku, mana bisa, mana bisa menghinaku. Ai, sudahlah, sudahlah, kembali dia hendak putar tubuh. Kim Put Hoan menghela nafas, katanya, agaknya kau masih hijau terhadap perempuan, masa tidak bisa kau tangkap perasaan seorang perempuan tanpa ditarik lagi, tiba-tiba Jiok Gi menghentikan langkah, maka Kim Put Hoan melanjutkan, Umpama orang menaksir padamu, memangnya di depan orang banyak berani dia bicara belak-belakan berkedip matu Jiok Gi, ya, beralasan juga, ketahuilah, isi hati orang perempuan sukar dijajaki, semakin dianaksir padamu, dia justru sengaja hendak menyiksamu, ingin menguji kemurnian cintamu. Jika kalau mundur di medan laga, bukankah kasihasiakan maksud baiknya Jiok Gi terbujuk, katanya Riang, ya betul. Lalu menurut pendapat saudara, bagaimana aku harus bertindak dengan kera lunak kita gagal, boleh gunakan kekerasan. Kekerasan, mana boleh pakai kekerasan memangnya kau tidak tahu bahwa pada umumnya perempuan pengagum orang gagah. Kesatria setampan kau, mustahil orang tidak akan kagum padamu Jiok Gi berkedok, serunya senang, betul, tanpa petunjuk Kim Heng, hampir saja si Yau temeng abaikan kesempatan baik. Tapi, pakai kekerasan bagaimana, tolong Kim Heng menjelaskan, asal kau tidak mundur di medan laga, tapi mempertahankan garis depan denganku, urusan lain boleh kau bertindak menurut petunjukku nanti, segera dia mendahului melangkah masuk pula. Terbakar semangat Jiok Gi, segera dia betulkan pakaiannya, dengan langkah lebar, dengan membusungkan dada dan menegakkan kepala, dia melangkah balik lagi ke pendopong. Sementara itu, Li Tiang Cheng tengah berkelakar dengan Jip Koh Niu. Terhadap Li Tiang Cheng, Jip Koh Niu memang bersikap ramah, menja, dan jenaka, tapi terhadap orang lain ternyata dia bersikap tak ajuh. Tian Ho At Kaisu pun tidak dia hiraukan. Semula orang banyak merasa suka padanya, kini setelah melihat sikap pangkuhnya, mereka jadi mendongkol. Tian Ho At Kaisu berdiri dan siap tinggal pergi. Demikian pula orang lain juga ingin tinggal pergi saja. Sementara itu, Li Tiang Cheng sedang berkata, Kedatanganmu ini secara sengaja atau kebetulan mampir saja Jip Koh Niu cekikikan, Katanya, sepantasnya ku bilang sengaja kemari untuk menyampaikan salam kepada engkau orang tua, tapi aku tak dapat berdusta, harap engkau tidak marah padaku, baiklah, jadi kau hanya kebetulan mampir ke sini juga bukan mampir saja. Aku datang mencari orang, siapa? Apa dia berada di sini? Tanya Li Tiang Cheng. Ya, di pendopo ini, sahut si Nona. Mendengar pembicaraan ini, hadirin batal pergi. Maklum, dalam pendopo hanya ada beberapa orang saja, bahwa Nona Jelita anak hartawan ini jauh-jauh datang kemari untuk mencari orang, sudah tentu mereka tertarik, ingin tahu siapa yang sedang dicarinya. Tian Hoa Tai Su membatalkan niatnya pergi, timbul juga rasa ingin tahunya, dia membatin, mungkin sejak lama dia mengagumi nama besarku, maka kedatangannya hendak minta petunjuk kepadaku. Waktu dia angkat kepala, dilihatnya hadirin yang lain juga bersikap aneh, agaknya punya maksud yang sama seperti dirinya. Bercahaya mateliti yang ceng, katanya dengan tersenyum, jago-jago kosan sedunia sekarang berada di pendopo ini, entah siapa yang hiantitli cari tanpa berpaling, jari si gadis yang runcing tiba-tiba menuding ke sana, dia itulah tanpa terasa para hadirin menoleh mengikuti arah yang dituding, jari telunjuknya yang putih halus dengan kukunya yang panjang bercat merah ternyata menuding ke arah si pemuda Rudin yang sejak tadi duduk di pojok sana. Padahal sejak masuk ke pendopo ini pada hakikatnya Jip Kohnio tidak melirik ke sana, seperti tidak tahu akan kehadiran seseorang di sana, tapi tudingan telunjuknya ternyata tepat, ini menandakan walaupun dia tidak pernah memandang ke sana, tapi diam-diam dia sudah memerhatikannya sejak tadi. Keruan hadirin sama kecewa, ternyata bukan aku yang dia cari, tak nyana pemuda gelandangan ini dapat menarik perhatian gadis secantik ini. Ini hingga menyusulnya sampai di sini, sudah tentu hadirin makin tertarik, entah karena apa nona jelita ini jauh-jauh mencari pemuda miskin ini. Tak tersangka tiba-tiba pemuda Rudin ini berdehem, lalu berdiri, katanya sambil menjurah, wampu mohon diri, belum habis bicara segera dia melangkah keluar. Mendadak bayangan merah berkelebat, tahu-tahu anak merah tadi sudah mengadang di depannya, serunya, Tidak boleh pergi, memangnya kau tidak tahu betapa susah Jip Koh Mimar mencarimu Jip Koh Mimar gigit bibir dan mengentak kaki, serunya, bagus, kau, pergilah, pergi, bila kau pergi, aku, aku akan, akan, tiba-tiba matanya berkaca dan mewek-mewek, sukar meneruskan lagi. Pemuda itu tertawa getir, katanya sambil menghela nafas, ai, buat apa nona berbuat demikian, Cai He, anak merah itu bertolak pinggang, teriaknya, bagus sekali, kau pemuda yang tidak berperasaan, berani kau bicara demikian, Masa kau lupa bagaimana Jip Koh Mimar terhadapmu, pemuda itu menghela nafas pula. Sementara Jip Koh Mimar mengentak kaki dan menyeka air mata. Hadirin jadi heran, mereka tidak tahu apa latar belakang kejadian ini, namun sama maklum juga bahwa Jip Koh Mimar yang tinggi hati ini menaksir pemuda Rudin ini, Sebaliknya si pemuda bersikap tak acuh dan selalu cari alasan untuk menyingkir. Liu Giok Ji melirik sambil berkerut kening, batinnya, aneh, laki-laki di dunia ini kan belum mampu seluruhnya, kenapa Jip Koh Mimar justru menyukai pemuda kotor ini? Dengan mengelus jenggot, Li Tiang Cheng mengawasi pemuda itu, terasa olehnya bahwa pemuda ini memang bukan pemuda sembarangan, demikian pula Hoa Sik Koh menatapnya lekat-lekat, dia punya pendapat yang sama dengan Li Tiang Cheng. Sebelum hadirin dalam pendopo tau duduk persoalannya, tertampak Kim Put Hoan menyerep Jiyo Gi putar balik pula. Melihat muka mereka setebal ini, sudah pergi kembali lagi, keruan hadirin sama berkerut alis dan merasa muat. Kiyo Ngero segera memberi reaksi, kalian balik lagi untuk membuat malu Kim Put Hoan tidak menghiraukannya, langsung dia menuju ke depan Jip Koh Mio, dengan tertawa dia menjura, katanya, selamat bertemu. Di sampingnya tersipu-sipu Jiyo Gi juga ikut menjura dan menyapa, selamat bertemu memangnya Jip Koh Mio sedang jengkel dan penasaran tak terlampias, kontan matanya melotot, makinya sambil menghentak kaki, enyah. Enyah dari sini Jiyo Gi berjingkat kaget. Tapi Kim Put Hoan tenang-tenang saja. Katanya dengan cengar-cengir, Chai He memang ingin enyah, tapi dengan care bagaimana nona hendak mengenyahkan kami. Chai He ingin membuktikannya, sembari bicara, sebelah tangannya memberi tanda di belakang pantat kepada Jiyo Gi. Jiyo Gi lantas bergehem, katanya dengan membusungkan dada, siapa tidak tahu Kim Heng ini menjagoi Buen, berani kau kasar terhadapnya, bukankah berarti kau meremahkan orang-orang gagah sedunia orang ini mudah dihasut, tidak punya pendirian, suka anggap dirinya paling pintar, Tapi bicaranya memang patut dipuji, sikapnya kelihatan gagah juga. Jip Koh Neo mengerling ke kanan-kiri, bergantian dia mengamati kedua orang ini, dengan dingin dia mendengarkan ocehan mereka, mendadak dia tertawa lebar, katanya, bagus, memang mirip orang gagah. Jiyo Gi bersorak dalam hati, akal Kim Heng memang tepat, segera ia berkata, jika sudah tahu, selanjutnya jangan kau rendahkan orang lain, dadanya makin dibusungkan, namun nada bicaranya menjadi agak lunak. Jip Koh Neo tertawa, katanya, baiklah, selanjutnya aku tidak berani memandang rendah kalian berdua, kontan terunjuk rasa senang pada wajah Jiyo Gi, katanya dengan tertawa lebar, nah, seyogianya begitu, Jip Koh Neo tertawa riang, katanya, kalian pikir aku ini perempuan lemah, membawa anak kecil, mana kuat melawan kalian. Maka setelah gagah dengan kerunak sekarang hendak menggunakan kekerasan, mau mengajar adat kepadaku. Orang gagah yang pandai melihat gelagat memang jarang ada di dunia persilatan, mana berani kuremahkan kalian? Makin manis menggiurkan wajah si nona, muka Jiyo Gi jadi makin merah, akhirnya dia berdiri melenggong, rasa senang tadi entah kabur kemana. Kim Put Hoan lantas menjengek, seorang perempuan, bicara secongka ini, aku jadi heran, kira bagaimana orang tuamu mendidikmu sejak kecil, oh, jadi kau hendak memberi ajaran padaku tanya Jip Koh Neo. Betul, jawab Kim Put Hoan, kau kira Jiheng ini masih muda, ramah tamah, lantas boleh dihina? Hek to mekar, sikap Jiheng memang ramah terhadap orang, tapi terhadap orang sekasar kau, dia merasa seba. Jiheng, betul tidak ehem, ya, ya, Jiyo Gi mengiakan saja sambil manggut-manggut. Dengan gaya gemulai Jip Koh Mimar membetulkan sanggulnya, katanya dengan tersenyum manis, kalau demikian, silakan turun tangan saja, sebelah tangan anak merah tadi menarik ujung baju si pemuda miskin, serunya lantang, keparat yang sudah merasakan gambaranku tadi, marilah lawan aku saja, tak perlu nona turun tangan sendiri. Masih Kim Put Hoan berkata, kalian maju bersama juga boleh, yang terang, Toan Hang Chu yang sejak tadi bersikap dingin mendadak menceletuk, Kim Put Hoan, apakah kau perlu minta petunjuk padaku? Kim Put Hoan menyeringai, katanya, syukur jika Kasudi memberi petunjuk, Toan Hang Chu berkata, Hoat Chai Sin, malaikat harta hidup, mempunyai kekayaan berlimpah-limpah dan tiada bandingannya di kolong langit ini. Tapi gembong penjahat dari golongan hitam manapun tak pernah mengusik sepeserpun uangnya. Kenapa demikian, apakah kau tahu sebabnya Kim Put Hoan tertawa, katanya, mungkinkah gembong-gembong penjahat itu anggap uang perak atau lemas miliknya itu sudah bulukan atau berbau dia merasa lucu akan banyolannya sendiri, maka dia tergelak. Tapi ketika matanya melirik ke sana dan melihat wajah Toan Hang Chu yang kering bengis, seketika kuncup gelak tawanya. Toan Hang Chu menarik muka, katanya, jadi kau tidak mau mendengar. Hektometer, tidak apa, tetap akan kubicarakan hal ini. Sebab sudah lama kaum persilatan baik yang berkepandayan tinggi atau rendah, ada yang karena menghindari pengejaran musuh, ada yang menyelamatkan diri dari bahaya yang mengancamnya, semua lari ke rumah Hoa Chaisin. Memang Hoa Chaisin sayang pada uangnya dan amat pelit, namun terhadap orang-orang Kang Wu itu, kalau ada yang minta pasti tidak merogoh kantong. Selama puluhan tahun, rumah Hoa Chaisin sudah merupakan sarang naga dan gua harimau, penuh dengan orang kosan, jangankan orang lain. Sebagai contoh saja, saudara Cilik yang ikut nona Chu ini, dia bukan tokoh sembarang tokoh yang boleh dibuat permainan, kau ingin memberi hajaran padanya, salah-salahkah sendiri yang bakal dihajar olehnya? Maksud Toti yang anak merah ini? Tanya Kim Put Hoan sambil menudin bocah merah itu. Kecuali dia, siapa lagi dalam ruangan ini yang patut disebut saudara Cilik? Tak tertahan Kim Put Hoan bergelak tertawa, katanya, jadi maksud Toti yang bocah ini? Apa tidak terlalu kau agulkan dia dan meremahkan kawan sendiri? Umpama makhluk aneh kecil ini sejak di kandungan ibunya sudah berlatih silat, memangnya kepandainya mampu menandingi jago kosan dari ketujuh pentolan bulim. Kalau tidak percaya, boleh kau coba, jengek toan Hong Chu. Sudah tentu akan kucoba, ucap Kim Put Hoan sambil menyingsing lengan baju. Mendadak singa jantan Kiong Goh juga menyingsing lengan baju, tapi dia ditahan oleh Hoa Sikoh, katanya lirih. Apa yang hendak kau lakukan Kiong Goh keparat ini hendak berkelahi dengan seorang anak kecil? Hektometer, biar orang lain tidak mau ambil peduli, aku Kiong Goh justru akan membelanya. Hoa Sikoh tertawa, katanya, orang lain tidak peduli karena Jit Koh Nyo terlalu tembrang, maka mereka ingin lihat tontonan saja untuk mengetahui betapa tinggi kungfunya. Tapi kalau Lilo Chiampo sendiri juga berpeluk tangan saja, apakah kau tahu apa sebabnya? Memangnya kau kira beliau juga ingin menonton saja ya, ujar Kiong Goh sambil berkerut kening. Aku juga heran, Hoa Sikoh berbisik pula, soalnya Lilo Chiampo sudah menaruh curiga kepada bocah cilik berbaju merah itu, maka dia tinggal diam saja membiarkan keributan terjadi, Kiong Goh heran, katanya, usianya masih sekecil itu, apanya yang perlu dicurigai aku sendiri juga tidak tahu, pendek kata bocah cilik itu pasti ada sesuatu yang patut dicurigai, bukan mustahil. Ai, kau tunggu dan lihat saja, Kiong Goh makin heran, gumamnya, kalau begitu, baiklah ku tunggu, tampak Kim Put Hoan sedang menyingsing lengan baju kanan-kiri, belum juga mau turun tangan, tiba-tiba diatarik Ji Yok Gi ke pinggir serta berbisik entah apa yang dibicarakan. Sementara Li Tiang Cheng, Toan Hang Chu, Tian Hoa Traisu sama menatap tajam kepada bocah merah itu dengan sorot metu yang aneh. Kiong Goh melirik juga dua kali ke arah bocah merah gemuk itu, diam-diam timbul juga rasa curiganya, pikirnya, kenapa bocah ini mengenakan topeng seaneh itu? Kenapa dia tidak mau menanggalkan topeng supaya orang banyak melihat muka aslinya? Usianya paling-paling baru dua belasan tahun, kenapa suara bicara dan tindak tanduknya mirip orang tua sementara itu bocah merah tetap memegangi ujung baju si pemuda Rudin, sedangkan si pemuda bersungut sambil berkerut alis. Sekilas Ji Kok Nio melirik Kim Put Hoan, lalu sorot matanya beralih ke arah pemuda Rudin dan tidak berkisar lagi. Sudah tiba kesempatannya, bisik Kim Put Hoan dengan gemas setelah menarik Ji Yok Gi ke samping. Kesempatan apa tanya Ji Yok Gi? Kesempatan untuk gigi dan angkat nama, memangnya kau belum juga mengerti. Lekas kau robohkan makhluk aneh cilik itu dalam dua-tiga gemrak, supaya budak yang tidak tahu diri itu kapok dan tahu kelihayanmu, tapi, tapi dia hanya seorang bocah. Bagaimana aku tega turun tangan memangnya kenapa kalau bocah? Tidakkah kau dengar To Jin Setan itu bilang dialihai, jika dapat kau robohkan dia, bukankah namamu akan tersohor sesaat Ji Yok Gi berpikir? Tiba-tiba ia tertawa, katanya sambil menggeleng, Kim Heng, kali ini siow tetapkan tertipu lagi olahmu, Hi, kenapa kau bilang demikian kalau aku melabrak bocah itu, menangkan sudah jamat? Sebaliknya bila aku kalah, kemana aku harus menaruh mukaku? Karena itulah kau sendiri tidak mau turun tangan, tapi malah menyuruh aku, kau betul tidak mau turun tangan jenge Kim Put Hoan. Biarlah kesempatan memperoleh nama ini ku berikan kepada Kim Heng saja, ujar Ji Yok Gi. Kim Put Hoan memandangnya lekat-lekat, ia tanya pula, kau tidak menyesal pasti tidak akan menyesal, Kim Put Hoan menghela nafas, Ai, maksud baikku kau salah artikan, sungguh sayang, perlahan dia memutar tubuh terus hendak maju ke arna. Ji Yok Gi melongo mengawasi punggungnya, senyumnya sirna seketika, ia mengerling pula ke arah Jip Koh Niu, betapapun ia memang kesengsem kepada nona jelita ini, mendadak dia memanggil perlahan, Kim Heng, tunggu sebentar Kim Put Hoan tidak berpaling. Ada apa tanyanya? Biar, biarlah aku saja, aku saja yang turun tangan tidak, katamu takkan menyesal Ji Yok Gi menyengir, Ah, bila, bila Kim Heng memberi kesempatan ini kepadaku, kelak siaw te pasti memberi kado besar kepadamu. Kim Put Hoan seperti menimbang agak lama, kemudian dia membalik badan dan berkata, baiklah, maju Ji Yok Gi kegirangan, terima kasih Kim Heng segera dia melompat ke depan. Mengawasi punggung orang, Kim Put Hoan menyeringai, dengusnya perlahan, huh, kelihatannya gagah dan tampan, tak taunya berotak udang. Begitu melompat ke tengah pendopo, Ji Yok Gi segera berseru lantang, demi menghormati ketiga ciampu pemilik Jin Gi Cheng, maka harpa dan pedang tidak kubawa kemari, tapi siapapun bila ingin memberi pelajaran kepada orang si Ji, akan kulayani dengan bertangan kosong saja. Baru sekarang Jit Koh Mimar menarik pandangannya atas diri si pemuda, katanya dengan tertawa dan menggeleng, bocah si Ji ini agaknya kena dihasut lagi oleh orang si Kim itu, anak merah menarik si pemuda Rudin ke depan Jit Koh Nio, katanya, Nona, kau jaga dia, jangan sampai terlepas, biarku beri hajaran kepada bocah yang tidak tahu diri itu, Jit Koh Nio mencibir, katanya, siapa sudi menjaga dia? Biarkan saja dia pergi, tapi sembari bicara diam-diam dia sudah hulur jarinya menggantol lengan baju si pemuda. Pemuda itu menghela nafas, ujarnya, buat apa selalu kau cari gara-gara memangnya aku harus meniru tabiatmu omel Jit Koh Nio, orang menampar pipi kirimu, malah kau berikan pipi kanan pula. Aku justru tidak mau dihina, ya, kau memang lihai, ujar si pemuda dengan tertawa getir. Tapi setelah kau bikin ribut, jangan suruh orang lain membereskan persoalannya. Kalau bisakah selesaikan urusanmu sendiri, baru benar kau memang lihai, jangan khawatir, matipun aku tidak perlu minta bantuanmu, lalu si Nona melengos dan tidak peduli lagi, tapi kedua jarinya yang menggantol lengan baju orang tetap tidak dilepaskan. Dengan langkah bergoyang sampan seperti bebek berjalan, anak merah tadi maju ke depan Jiok Gi, sekejap dia amat-amati orang dari atas kepala sampai kaki, lalu berputar ke belakang, dan balik ke depan lagi, akhirnya dia tertawa cekikikan, katanya, nah, boleh pukul, tunggu apalagi sebetulnya orang Shiji tidak sudi bergebrak denganmu, tapi, mau berkelahi ayo mulai, kenapa mengoceh saja, omel si bocah merah. Mendadak dia melompat ke atas terus menampar muka Jiok Gi. Geraknya biasa dan terang-terangan, tapi kecepatan serangannya sukar dilukiskan. Untung Kim Put Hoan yang sudah kena tampar tadi sudah menjadi contoh bagi Jiok Gi, maka dia berlaku hati-hati, begitu orang bergerak, sigap sekali dia berputar menyingkir, namun begitu hampir saja mukanya kena gambar. Bocah merah cekikikan, katanya, ternyata betul sedikit berisi, sambil bicara tangan juga tidak menganggur, di mana bayangan merah berkelebat, tangannya segera menghantam. Serangannya ternyata tidak mengutamakan tipu atau permainan ilmu silat umumnya, tapi lebih mirip anak kecil yang berkelahi mencakar dan tampar, namun serangannya justru. Cepat dan ketat, gerakannya enteng dan sigap, sehingga lawan tidak diberi kesempatan bernapas. Seketika Jiok Gi terdesak oleh serangan gencar si Bocah, tapi gerak langkahnya ternyata cukup tangkas, gayanya kalem dan gagah sehingga penonton manggut-manggut. Dengan suara perlahan Hoa Sikoh bertanya kepada Tiawongko, coba lihat, bukankah Bocah itu agak aneh Tiawongko mengerut alis? Katanya, berkelahi kera demikian memang jarang kulihat, justru ia sengaja berbuat demikian agar orang lain sukar menjajaki asal usul ilmu silatnya. Tiawongko heran, tanyanya, apakah Bocah ini juga punya asal usul? Kalau tidak punya asal usul, mampukah dia mendesak Jiok Gi sedemikian? Rupa kerut alis Tiawongko makin rapat. Sesaat kemudian Hoa Sikoh berkata pula dengan menghela nafas, meski Bocah itu tidak menggunakan ilmu silatan dalannya, kalau demikian Kera bertempur Jiok Gi, akhirnya dia pasti kalah juga, Tiawongko manggut-manggut, betul, jika Jiok Gi tidak banyak bertingkah, taraf gufunya tentu bisa maju lebih tinggi, Jiok Gi memang suka mengagulkan diri sebagai pemuda ganteng yang romantis, Sampai pun waktu berkelahi dengan orang juga memakai gerak-gerik yang terhormat dan gaya yang indah supaya menimbulkan kesan baik orang lain, gerakan yang buruk matip pun tidak sedih digunakan. Waktu si Bocah merah menyerang ketiga kalinya, bagian kiri bawah ketiaknya sebetulnya kosong, Hoa Sikoh dan Tiawonggerong menyaksikan kekosongan ini, mereka tahu bila Jiok Gi mau melancarkan jurus serangan Tigu Kengte, lembu besi meluku sawah, umpama tidak berhasil menjatuhkan si Bocah, paling tidak dapat memperbaiki posisinya yang terbesar. Sayang Jiok Gi anggap jurus serangan itu kurang indah, maka dia abaikan kesempatan baik itu, malah melancarkan jurus Hang Jui Siu Liu, angin mengembus dahan Liu, yang tak bermanfaat sedikitpun. Kim Put Hloan geleng-geleng kepala, katanya dingin, matipun dia memilih gaya yang indah, tapi hatinya juga lega, karena dia tahu meski Jiok Gi tak mungkin menang, agaknya juga tidak gampang dikalahkan. Hoa Sikoh bergumam sendiri, entah Lilo Chiampu sudah dapat membongkar asal usulnya atau tidak waktu dia berpaling, dilihatnya Leng Sam sedang memapasi orang tua sakit, entah sejak kapan sudah berdiri di samping Liti Yang Ceng, pandangan mereka pun tertuju si bocah merah, diam-diam kedua orang tua itu pun saling memandang. Akhirnya Liti Yang Ceng bertanya, Toa Ko, sudah kau lihat sesuatu? Si orang sakit, Ki Iti, berkata setelah termenung sejenak, ku kira tujuh bagian tepat, singa jantan merasa bingung mendengar pembicaraan mereka, ia tanya, sebetulnya ada apa si Hoa Sikoh menghela nafas, ujarnya, coba lihat Kher berkelahi bocah itu tanpa menggunakan norma-norma ilmu silat, tapi gerak-geriknya tidak menunjukkan suatu kelemahan, kalau tidak mempunyai dasar latihan puluhan tahun, mana mampu dia berbuat demikian, tapi, paling banyak dia baru berusia belasan tahun, bocah berusia belasan tahun, mana mungkin punya dasar latihan puluhan tahun, kecuali, usianya memang tidak muda lagi, hanya perawakannya saja yang memang katai alias cebol. Juga dia mengenakan kedokah hingga orang sukar menduga berapa umurnya, Kionggo bergumam sendiri, latihan dasar puluhan tahun, perawakannya cebol, mendadak tergerak hatinya, dia teringat pada seseorang, serunya kaget, Hah, di ayah, delapan bagian pasti dia, ujar Hoa Sikoh. Kionggo berkata pula, pantas sudah lama orang ini tak pernah unjuk diri, tak taunya bersembunyi di rumah Hoa Chaisin, dia pandang Tian Hoa Taishu sekejap lalu katanya dengan suara tertahan, apakah Tian Hoa Taishu sudah tahu asal-usulnya? Jika ia pun sudah tahu, mungkin, bukan Tian Hoa Taishu saja, Liu Giokji, Toan Hangcu pun tahu asal-usulnya, mungkin mereka juga, tertampak Tian Hoa Taishu yang berperawakan kekar itu tiba-tiba mulai bergerak, wajahnya kelihatan serius, kulit mukanya bersemu ungu, selangkah demi selangkah perlahan mendekati bocah merah yang sedang melambrak Jiokji itu. Jelalatan matu Jip Koh Niu, mendadaknya membentak, lekas kontan anak merah melejit ke atas, belum lenyap suara Jip Koh Nimar mendadak dia pentang, kedua tangan terus menukik dan menubruk ke arah Jiokji. Melihat gerakan si bocah, Li Tiang Cheng terkejut, teriaknya, Hui Lyong Sik di tengah teriakan kaget Li Tiang Cheng, terdengar Jiokji juga menjerit kaget dan menjatuhkan diri ke lantai. Bukan kebetulan dia terkenal di dunia kangong, gerak-geriknya memang tangkas, meski terdesak ia tidak menjadi gugup, dengan gerakan Yang Cheng Cap Wehoan, 18 kali jumpalitan gaya Yang Cheng, begitu badan menyentuh lantai langsung menggelinding ke sana lalu melompat berdiri, ia tidak terluka, namun melongo juga dia mengawasi bocah merah itu. Ayo pergi terdengar Jip Koh Nima mementak, segera dia tarik si pemuda Rudin dan tangan lain menggandeng anak merah itu terus hendak melayang pergi. Mendadak suara Sabda Buddha berdengung dalam ruang itu, suaranya sangat keras, memekak telinga, perawakan Tian Hoa Tai Su yang tinggi besar tahu-tahu sudah mengadang di depan mereka. Jip Koh Nio tidak banyak bicara, dia putar haluan hendak melompat ke jendela. Tapi bayangan orang tampak berkelebat, Leng Sem, Toan Hang Chu, Liu Giok Ji, Jiok Gi dan Kim Put Hoan serempak bergerak mencegat mereka dengan wajah gusar. Si pemuda Rudin menghela nafas, katanya geregetan, nyalimu memang teramat besar. Jelas orang akan tahu asal-usulnya, kau justru membawanya kemari, dengan geram Jip Koh Nima melotot padanya, katanya Dongkol, semua ini juga lantaran kau, karena mencari kau, penderitaan apa saja ku rasakan dan apapun berani ku lakukan, dalam pada itu Tian Hoa Tai Su, Leng Sem dan lain-lain sudah mengurung mereka bertiga. Tiba-tiba Jip Koh Nio berubah sikap, tanyanya dengan tertawa genit, eh, apa yang kalian lakukan ini dengan kering? Tian Hoa Tai Su menjawab, Nona sudah tahu, kenapa sengaja tanya pula Jip Koh Nio berpaling, serunya, Liji Siok, bagaimana ini? Tamumu ini melarang aku pergi, berani mereka menghinaku di rumahmu, apa engkau orang tua tidak ikut malu Liti yang ceng menoleh kepada Kitty, dia tidak berani membuka suara. Metu Kitty gemerdet, sesaat lamanya dia diam saja, agaknya dirasakannya urusan cukup gawat. Hadirin menahan nafas, semua menunggu jawaban si cerdik nomor satu di Kangong. Maklum, setiap patah kata orang tua ini laksana emas, sekali berucap, selama nyatakan berubah. Agaknya lama juga baru Kitty berkata dengan suara berat, perkampungan ini berdiri juga berkat bantuan Dini ayahmu yang cukup besar, Nona cuma mau pergi atau datang, siapapun dilarang merintanginya, legalah hati Jip Koh Neo, sebaliknya Tian Hoa Tai Su dan lain-lain berubah air mukanya. Tapi hanya berhenti sejenak Kitty lantas menambahkan dengan suara perlahan, tapi orang yang kemari bersama Nona, apapun dia harus tetap tinggal di sini, siapapun dilarang membawanya keluar, Jip Koh Neo berkedip, sengaja dia menuding si pemuda Rudin, katanya dengan tertawa, apa dia yang engkau maksudkan? Apakah dia pernah berbuat salah kepada orang lain bukan? Sahut Kitty. Kalau bukan dia, pasti bocah ini, dia ini pembantu pribadiku, engkau orang tua hendak menahannya di sini untuk meladani siapa? Kitty menarik muka, katanya, urusan sudah sejauh ini, kenapa Nona masih berlagak bodoh? Apa maksud ucapanmu? Sungguh aku tidak mengerti sahut si Nona. Tidak tahu jengekiti. Lengsem, ambil maklumat itu dan berikan kepadanya supaya dibacanya, serentak Lengsem melesat keluar. Tangan Jip Koh Neo yang mengandeng si pemuda sudah mulai gemetar, tapi wajahnya masih mengulung senyum, sikapnya seperti tidak acuh. Cepat sekali Lengsem sudah balik sambil membawa selembar kertas, warna kertas dan tulisannya sudah agak kluntur. Kitty menerima kertas itu, sambil mendongak dia tertawa getir, katanya, sudah tujuh tahun maklumat ini ditempel di dinding depan, tak nyana hari ini baru bisa ditanggalkan dari tempatnya. Kertas apakah itu? Tanya Jip Koh Neo sambil berkedik-kedik. Peduli kau tahu atau benar-benar tidak tahu, boleh kau ambil dan melihatnya sendiri, segera Kitty melempar lembaran kertas itu di depan kaki Jip Koh Neo. Jip Koh Neo mengerling kiri kanannya, lalu menjemput kertas itu, katanya, marilah kalian pun ikut membacanya, lalu dia mendahului berjongkok, pemuda itu pun ditariknya berjongkok sehingga sama tinggi dengan anak merah itu agar lebih leluasa mereka membaca bersama. Maklumat itu tertulis demikian, Hoa Louisian, berjuluk Siang Tian Jip Tu, naik ke langit menyusup ke bumi, salah satu dari Capsah Tian Mo, 13 iblis besar, yang dulu pernah menjagoi Kang O, sejak Tage di Hang San hanya orang-orang ini dari Capsah Tian Mo yang masih hidup. Sebab jauh sebelum Tage di Hang San itu, orang ini sudah menghilang, kaum perselatan tiada yang tahu kemana perginya. Orang ini berusia 54 tahun, namun perawatannya pendek seperti anak kecil, gemar berpakaian serba merah, asal usul kungfunya tidak jelas, namun dia pernah mewarisi ajaran majikan Geroto Amokiong yang pernah menggetarkan buling pada 60 tahun yang lampau. Selama hidup tidak pernah pakai senjata, juga tidak menggunakan senjata rahasia, tapi ginkangnya tinggi, tenaga pukulannya jahat dan beracun, termasuk dalam urutan tokoh ke-6 dalam bulim. Giok Lang Tai Su dari Ngorgo Tai, Liu Hawe Isian dari Hoasan, Kang Lam Tai Hiap Tianti Chiang dan Jago-Jago Kosen yang lain, semuanya gugur di tangannya. Belasan tahun yang lalu pernah tersiar berita bahwa orang ini sudah mati di muara Hoang Ho. Akan tetapi dalam setahun itu, orang-orang yang pernah bermusuhan dengan dia, semuanya batok kepalanya terpenggal di tengah malam, seluruh keluarganya juga dibantai habis, luka mereka lantaran pukulan beracun orang itu. Sampai sekarang sudah jatuh korban sebanyak 140-an jiwa. Karena setiap sakit hatinya pasti dituntut, peduli pertikaian besar atau perselisihan kecil, musuhnya tiada yang diberi ampun, sekalipun lari ke langit atau ambles ke bumi juga akan diubernya. Semula Jin Gi Cheng Chu tidak tahu bahwa dialah pembunuhnya, tapi setelah beliau memeriksa langsung luka-luka para korbannya, yakinlah atas perbuatannya. Konon pada kecilnya orang ini pernah disiksa secara keji dan disekap di dalam kurungan yang sempit selama 8 tahun, karena itulah bentuk badannya tidak bisa berkembang sebagaimana mestinya, lantaran itulah tabiatnya amat jelek. Setiap manusia di dunia ini dibencinya, terutama sering menganiaya anak kecil, kedua tangannya sudah berlumuran darah orang banyak, kejahatannya cukup mendirikan bulu Roma, barang siapa berhasil membekuknya, baik mati atau hidup, akan mendapat upah sebesar 5.000 tahil perak, janji pasti ditepati. Tertanda jin di cengcu. Tangan jip koh mimar membeber maklumat itu, tapi matanya tidak pernah membaca apa yang tertulis di atas kertas itu, diam-diam ia mengerling kian kemari memerhatikan keadaan di sekelilingnya, tertampak kedelapan penunggang kuda di luar pintu sudah turun dari kudanya dan berdiri tegak menunggu perintah sambil memegang tali kendali. Tian Ho Atta Isu dan lain-lain kelihatan emosi, agaknya ingin segera turun tangan, namun tanpa persetujuan jin gi cengcu mereka tidak berani bertindak. Setelah melirik sekian lamanya, tiba-tiba jip koh niu berbisik kepada si pemuda, hari ini aku dan dia bisa tidak keluar dari sini, tergantung kepadamu seorang, pandangan si pemuda tertuju ke arah maklumat, katanya perlahan, ya, urusan sudah telanjur sejauh ini, apa yang dapatku perbuat suaranya keluar dari tenggorokan tapi bibirnya tidak bergerak. Jip koh niu berang, besisnya, mau atau tidak kau harus turut campur, jangan kau lupa siapa yang telah menolong jiwamu. Memangnya kau lupa bagaimana orang memperlakukan dirimu pemuda itu menghela nafas, mulutnya terkancing. Setelah menarik nafas panjang jip koh niu berdiri perlahan, katanya, perbuatan tiang tiong tianmu ini memang keterlaluan, kejam dan keji, syukurlah kalau nona tahu, ucap kita dengan suara kering. Dan kenapa kau masih mengeladiah jip koh niu melirik si bocah merah, katanya sambil menghela nafas, agaknya mereka anggap kau inilah hoa luisian itu, bocah merah berkata, hah, sungguh lelucon besar seperti tertawa dan tidak tertawa jip koh niu pandang si pemuda, katanya perlahan, peduli lelucon atau bukan, ku tahu jelas selama tujuh tahun ini belum pernah dia meninggalkan setapakpun dari sampingku, kalau dia sempat keluar membunuh orang, boleh kau penggar kepalaku saja, meski ucapannya ditujukan kepada orang banyak, tapi matanya menatap si pemuda Rudin. Tapi pemuda ini berdehem dan menunduk. Tian Hoat Kaisu segera berkata dengan dengis, apakah pembunuhan yang terjadi selama tujuh tahun ini perbuatan hoa luisian atau bukan, tapi kematian Giyok Liyong Susyok hari ini harus kutuntut balas, betul, juga bibiku, bibiku, Liu Giyok Ji ikut menimberung, tapi baru beberapa patah katamatannya lantas merah, lidahnya seperti kaku, akhirnya mengentak kaki dan meneruskan, siapa berani merintangi aku menuntut balas, aku, biar aku adu jiwa dengan dia, kedengarannya dia bicara kepada orang banyak, tapi sorot matanya tertuju ke arah Jit Koh Niu. Diam-diam Kim Put Hoan memberi kedipan matuk kepada Giyok Gi. Segera Giyok Gi berseru lantang, orang Shiji tidak bermusuhan dengan hoa luisian, tapi terhadap manusia jahat dan kejam, siapapun wajib menumpasnya, anak merah menyeringai, jago yang sudah keok juga berani kentut, merah muka Giyok Gi, cepat Kim Put Hoan angkat bicara, Ji Heng terlalu memandang rendah lawannya sehingga kalah setengah jurus, kekalahan yang tidak berarti, betul, seru Ji Yogi, mengingat dia hanya bocah cilik, mana orang si Jit Tega turun tangan sungguhan, Jit Koh Niu menjengek, kalau dia betul Ciyang Tiong Tianmo, masa sekarang kau masih bernyawa? Cis, so omong besar, tidak tahu malu, dasar muka tebal, merah pula muka Ji Yogi. Ji Put Hoan balas mengejek, Kung Fu Hoa Luisian memang hebat, tapi demi menumpas kejahatan tidak perlu kami melawannya satu per satu. Yang punya dendam boleh menuntut, yang sakit hati boleh membalas, ayolah maju bersama, biar dia buktikan apakah dia benar-benar mampu naik ke langit atau ambles ke bumi Liti yang ceng menghela nafas, katanya, dengarlah nasihatku, lebih baik Hoa Hu Jin menyerah saja, nona cu tidak perlu menjadi jurubicaranya lagi, jelalatan mati Jit Koh Niu, katanya sambil mengentak hati, jadi engkau orang tua juga mengira dia ini betul-betul Hoa Luisian Ai, untuk apa kau masih berdebak dan memeladiah kata Liti yang ceng. Kalau bukan dia, lalu bagaimana tanya Jit Koh Niu? Tanggalkan topengnya biar kami lihat, seru Kim Put Hoan. Kalau betul dia seorang bocah, biar Lilo Ciam Puan minta maaf kepadanya, sengaja dia mendahului bicara, kalau pekerjaannya betul, berarti dia yang mendapat jasa, bila sebaliknya, toh orang lain yang akan minta maaf, pekerjaan yang merugikan bagi Kim Put Hoan yang melihat uang mati, terbuka jelas tidak akan dilakukannya. Baik, akhirnya Jit Koh Niu mengentak kaki pula, buka-yat buka, biar mereka melihat wajahmu. Bocah merah segera berteriak, lihatlah belum lenyap suaranya, mendadak dia meraih topeng merah di mukanya. Seketika maca hadirin terbeliak kaget, di balik topeng merah itu memang terdapat sebentuk wajah bocah yang tembam dan halus, tidak berkeriput, jelas wajah seorang anak-anak, jadi bukan buka seorang nenek yang sudah berusia lanjut. Jit Koh Niu tertawa, katanya, nah, kalian sudah melihat jelas bukan? Soalnya kulit muka bocah ini kurang baik, bila kena angin lantas gatal-gatal, makanya dia selalu memakai topeng. Kedatangannya ternyata telah membuat lelucon yang tidak menggelikan di sini, di tengah tertawanya, dengan tangan kanan kiri dia gandeng si pemuda dan si bocah merah terus berlenggang keluar pendupong. Hadirin sama melongot, tiada lagi yang merintangi mereka. Tertampak baju Jit Koh Niu bergetar, entah tertiup angin atau karena gemetar, tapi begitu keluar pintu langkahnya segera dipercepat. Tunggu sebentar, mendadak Kiti membentak. Jangan lepaskan dia. Sementara itu Jit Koh Niu sudah lantas melayang jauh ke depan, jarinya sempat mencubit pergelangan tangan si pemuda. Ketika Kiti berteriak, jangan lepaskan dia Jit Koh Niu dan bocah merah itu sudah mencemplak ke atas kuda dan berseru, orang tak berperasaan, jiwa kami berdua kuserahkan kepada tanggung jawabmu. Dalam pada itu tertampak Tian Hoa Tai Su dan Liu Giok Ji sudah mengejar keluar, bentakan Kiti tadi telah menyadarkan mereka adanya keganjilan dalam persoalan ini, maka sigap sekali mereka mendahului bertindak. Mesti Jit Koh Niu sudah berada di atas kuda, tapi kuda itu belum lagi angkat kakinya, gerak kuda mana bisa menandingi kecepatan tokoh silat macam Tian Hoa Tai Su, jelas sukar bagi mereka untuk lolos keluar pintu gerbang. Pemuda Rudin berdiri terlonggong di tempatnya, didengarnya suara angin berkesiur di belakang, dia tahu Tian Hoa Tai Su dan Liu Giok Ji mengejar tiba. Pada detik yang kenting ini, si pemuda menghela nafas, kedua tangannya mendadak terayun ke belakang, telapak tangan kanan laksana golok, telapak tangan kiri tersembunyi di dalam lengan baju, meski tidak menoleh ke belakang, tapi pukulan telapak tangan dan kebutan lengan bajunya ini justru menyerang ke tempat yang mematikan dan harus dihindari dulu oleh Tian Hoa Tai Su dan Liu Giok Ji. Sudah tentu Tian Hoa Tai Su dan Liu Giok Ji mengutamakan menyelamatkan diri daripada mengejar orang. Tenaga sudah mereka himpun, seperti busur yang sudah ditarik, secara refleks mereka menangkis, maka dapat dibayangkan betapa dasyat kekuatan mereka. Liu Giok Ji menjengek, kau cari mampus kedua tangannya menyongsong kebutan lengan baju si pemuda. Wajah Tian Hoa Tai Su kelihatan prihatin, ia pun menangkis dengan telapak tangannya yang merah darah, klak, hadirin melihat jelas bentrokan dasyat ini, digencet dua jago koson, mereka mengirasi pemuda pasti akan hancur lebur. Siapa tahu, mendadak Liu Giok Ji menjerit kaget, tubuhnya mencelat ke udara. Sementara Tian Hoa Tai Su terentak mudur sempoyongan beberapa langkah, setiap langkah kakinya meninggalkan tapak kaki yang satu lebih dalam daripada yang lain, hal ini membuktikan Tian Hoa Tai Su sudah mengerahkan seluruh kekuatannya sehingga dia tidak terjungkal jatuh. Waktu hadirin perhatikan si pemuda, digencet oleh dua tenaga dasyat itu, tubuhnya tiba-tiba meluncur pergi dengan lengan baju melambai membawa deru angin kencang, tampaknya sekejap lagi akan melayang keluar pintu gerbang. Sementara itu Jip Koh Neo sudah membedal kodanya keluar, mendadak dia menghardi sekali, lengan kanan terayun, tubuh bocah merah terangkat ke udara dengan tangan kiri bergandeng tangan Jip Koh Neo, sementara tangan kanan meraih, dengan tepat dia pegang lengan baju si pemuda, sementara koda masih terus membedal kencang, maka bocah merah dan si pemuda ikut terseret mabur ke depan, seolah-olah Jip Koh Neo mengerek dua helai bendera yang berkibar tertiup angin. Meski hati gusar dan kaget, demi melihat demonstrasi ginkang sehebat itu, hadirin sama melongo kagum, seketika mereka jadi lupa mengudak. Sementara itu Liu Giok Ji jumpalitan dua kali terus melayang turun dengan napas tersengal-sengal. Tian Hoa Tai Su juga berdiri tegak lagi, wajahnya pucat, darah tampak meleleh di ujung bibirnya. Kalau tadi dia langsung menjatuhkan diri, mungkin dirinya tidak akan terluka, namun dasar wataknya keras, tinggi hati, makanya sekuatnya dia bertahan, darah yang hampir menyembur ditelan kembali, luka dalamnya tidaklah ringan. Dalam pada itu kedelapan laki-laki berseragam hitam pun mencemplak ke punggung kuda masing-masing, perlahan mereka keluar, kelihatannya mereka tidak tergesa-gesa, kedua baris kuda mereka sengaja digunakan merintangi para pengejar, sebab mereka maklum orang-orang gagah ini tidak akan turun tangan keji kepada mereka. Ki Iti mencengkeram pundak liti yang ceng sambil berteriak, kejar, kejar, lekas kejar, jangan terlambat, sekilas dia menatap Tok An Hong Chu. Namun Tok An Hong Chu hanya batuk-batuk saja sambil melengus dan pura-pura tidak melihat. Kembali Ki Iti menoleh ke arah Ji Yogi, tapi Ji Yogi malah melirik Kim Put Hoan, dan Kim Put Hoan hanya menyengir, ujarnya, kami berdua tidak ada permusuhan dengan dia, untuk apa mengejarnya mereka sudah menyaksikan kehebatan Kung Fu Si Pemuda. Kalau Tian Hoa Tai Su dan Liu Giok Ji saja kecundang, yang lain mana berani mengejar. Ki Iti menghelana pasam liu membanting kaki, katanya geregetan, tujuh jago kosan kalau mau bersatu padu mungkin bisa malang melintang di kolong langit ini, sayang, sayang keadaan seperti pasir yang berserakan, sungguh sayang, menegak alis si singa jantan Ki Onggo, katanya, orang itu sudah membuka topengnya, jelas dia seorang bocah cilik, kenapa Chi Ampua masih juga ingin mengudaknya Ki Ti menghela nafas, kalau dia bisa pakai topeng, apakah di balik topengnya tidak bisa mengenakan kedok pula? Kepandaian merias muka camsap mokan terkenal tiada bandingan di dunia ini, Ki Onggo melongot, akhirnya dia sadar, kiranya begitu, tahu musuh sudah pergi jauh barulah Kim Put Hoan pura-pura menghentak kaki, katanya, ai, kenapa Chi Ampua tidak katakan sejak tadi? Ji Heng, mari kita kejar ia tarik Ji Yogi dan ayunkan langkah seperti hendak mengejar. Hoa Sikoh geleng-geleng kepala, katanya dengan tertawa, Ji Yogi sudah terlibat dengan manusia bejat itu, nasibnya selanjutnya tentu celaka, biarku pergi melihatnya, kata Ti Onggo terus melompat pergi. Goko, kau pun akan tertipu, seru Hoa Sikoh, tapi Ti Onggo sudah lari jauh. Sambil menghentak kaki Hoa Sikoh berkata pula dengan membungkuk badan, urusan yang Chi Ampua katakan tadi pasti akan ku perhatikan, agaknya dia khawatirkan keselamatan Ti Onggo, tanpa menunggu jawaban segera dia berlari keluar. Angin berembus kencang, bunga salju berterbangan pula di angkasa. Liu Giyokji termangu-mangu entah apa yang sedang dipikirkan, mendadak dia menghampiri Tian Hoa Tai Su, katanya, bagaimana luka Tai Su siapa terluka sahut Tian Hoa Tai Su dengan gusar, bocah itulah yang terluka, ya, musuh Henggo Tai dan Hoa San kita telah dibawa lari orang, bila Tai Su mau bekerja sama denganku, ku yakin pasti ada harapan untuk menuntut balas, entah bagaimana pendapat Tai Su selamanya tidak pernah ku kerja sama dengan orang, jawab Tian Hoa Tai Su bengis, lengan jubahnya mengebas terus melangkah pergi, tapi baru beberapa langkah tiba-tiba dia sempoyongan. Liu Giyokji tersenyum, cepat dia memburu maju memapahnya, katanya lembut, hujan salju dan angin kencang lagi, maukah Tai Su kuantarkan Tian Hoa Tai Su terlonggong sejenak, akhirnya dia menghela napas panjang dan tidak bicara lagi. Hujan salju makin lebat, angin menderu kencang, tujuh jago kosan dalam sekejap sudah bubar. Tiba-tiba Kiti merasakan menggigil kedinginan, lekas dia merapatkan pakaian dan berkata dengan muram, beginilah persoalan kaum Buen, AI, tangan kiri berpegang. Di pundak lengsem, tangan kanan dibimbing Li Tiang Cheng, perlahan dia kembali ke dalam pendopong. Beginilah kerja ketujuh jago kosan, tapi kecuali ketujuh orang ini, apakah tiada orang gagah lain lagi di kalangan Kangowuljar Li Tiang Cheng? EHM, memang benar. AI, hujan semakin lebat, lekaslah tutup pintu, kata Kiti. Perlahan Li Tiang Cheng putar balik dan menutup pintu, didengarnya sayut-sayut suara senandung lengsem yang sedang minum arak dengan ada yang memilukan itu. Dalam pada itu, Kim Put Hoan menarik Ji Yok Gi dan diajak lari ke arah selatan. Ji Yok Gi menoleh ke kanan, tiba-tiba berhenti, katanya, Hei, Kim Heng, mereka lari ke utara, kenapa kita mengejar ke selatan? Kim Put Hoan tertawa lebar, gublok, untuk apa mengejar mereka? Kita hanya cari alasan untuk membebaskan diri saja, kalau lama-lama di sana kan malu, tanpa kuasa Ji Yok Gi diseret lari lagi ke depan, tapi mulutnya masih juga berkata, sudah bilang mengejar, betapapun kita harus mengejarnya, Kim Put Hoan menjengek, apa Ji Heng tidak melihat kungfu pemuda tadi, umpama kita berhasil mengudaknya, memangnya kau mampu mengalahkan dia Ji Yok Gi menghela nafas, katanya, pemuda itu memang pandai menyembunyikan diri, tak nyana kungfunya begitu mengejutkan, pantas Ji Koh Nio tergila-gila padanya. Kim Put Hoan memicinkan mata, katanya dengan tertawa, kedengarannya suara Ji Heng rada kecut merah muka Ji Yok Gi, katanya menyangkal, aku, aku hanya heran akan asal usulnya, Kim Put Hoan berkata, peduli betapa tinggi kungfunya, peduli bagaimana asal usulnya, yang jelas hari ini dia telah menimbulkan kemarahan umum, Jin Gi Sem Lo, Tian Ho Atta Isu dan lain-lain pasti tidak akan berpeluk tangan, belum habis dia bicara, di bawah bunga salju yang bertaburan, dari selatan tampak datang puluhan kuda yang dilarikan dengan kencang, penunggangnya semua mengenakan mantel kulit yang melambai tertiup angin. Seketika terbeliak Matu Kim Put Hoan, katanya tertawa, puluhan penunggang kuda ini gagah dan tangkas menempuh perjalanan di bawah hujan salju, pasti mereka ada urusan penting, agaknya aku nakal mendapat rezeki, dalam pada itu puluhan kuda itu sudah dibedal tiba, yang paling depan adalah seekor kuda hitam yang ditunggangi lelaki hitam kekar berwok, sambil mengayun cambuk dan membentak, ingin mampus ya? Lekas minggir. Kim Put Hoan berdiri di tengah jalan sambil bertolak pinggang, katanya dengan tertawa, aku Kim Put Hoan memang ingin mampus, boleh kau terjang dan injak-injak aku sampai mati tar cambuk panjang. Lelaki-laki berwok itu menggelegar di udara, puluhan kuda di belakangnya segera berhenti. Lelaki-laki berwok itu melompat turun, katanya sambil tertawa lebar, kiranya engkau Kim Kai Hiap, orang Shiken terburu-buru menempuh perjalanan sehingga tidak melihat jelas Anda menunggu di sini, maaf, maaf akan kekasaran tadi, lalu dia memberi hormat. Kim Put Hoan sengaja mengawasinya dari atas ke bawah, katanya dengan tertawa, kukira siapa, rupanya Ken Ingsiong, Chong Piao Tau dari Wibu Piao Kiyok. Chong Piao Tau buru-buru menempuh perjalanan, memangnya sedang menguber rampok Ken Ingsiong menghela nafas, katanya, yang kami kejar meski bukan rampok, tapi lebih jahat daripada rampok. Terus terang saja, Kim Tai Hiap, Wibu Piao Kiyok memang belum jaya, tapi berkat bantuan para sahabat Kang Ho, selama beberapa tahun belum pernah usaha kami mengalami kegagalan. Tak nyana semalam tanpa sebab budak liar itu berani mencabut panji perusahaan kami, meski orang Shiken tahu bukan tandingannya, betapapun akan kususul dia, kalau tidak, apakah Wibu Piao Kiyok masih bisa berkecimpung di kalangan Kang Ho, bola matu Kim Put Hoan berputar, biji matanya yang buta itu pun seakan-akan bersinar, katanya dengan tersenyum, yang dimaksudkan Chong Piao tahu apakah si nona berpakaian putih dengan seorang budak kecil berpakaian serba merah. Ken Ingsiong terbeliak kaget, serunya girang, Betul, apa Kim Tai Hiap tahu di mana mereka sekarang? Kim Put Hoan tidak menghiraukan pertanyaan orang, matanya mengawasi mantel kulit rasa hitam berbulu panjang yang membungkus tubuh Ken Ingsiong. Katanya sambil menghela nafas, mantel kulit Chong Piao tahu ini entah beli di mana, kalau dipakai kelihatan gagah dan kering, besok kalau pengemis Rudin Macamku ini memperoleh rezeki besar meski harus menahan kelaparan juga akan kuusahakan untuk beli satu. Ken Ingsiong melengat, segera dia membuka mantelnya, dengan kedua tangan yang angsurkan kepada Kim Put Hoan, katanya, bila Kim Tai Hiap tidak anggap barang lama, silakan ambil saja, ah, mana boleh. Mana beraniku terima di mulut menolak tapi tangan Kim Put Hoan sudah terulur untuk menerima mantel itu. Lalu Ken Ingsiong berdehem, katanya, barang yang tak berharga. Asal Kim Tai Hiap Sudi memberi imbalan yang pantas, Kim Put Hoan langsung mengenakan mantel itu, katanya sambil menuding ke utara, nona gede dan budak cilik itu lari ke sana, kalau mau mengejar, lekas susul ke sana terima kasih ucap Ken Ingsiong sambil mencemplak ke atas kudanya, di tengah aba-abanya puluhan kuda itu segera dibeda lagi ke utara. Ji Ok Gi menyaksikan sambil berkerut kening, katanya sambil geleng kepala, Kim Heng sudah punya mantel dulu si pemuda, kini ditambah lagi dengan mantel ini, apa tidak kebanyakan, kebanyakan apa tukas Kim Put Hoan dengan gelap tertawa, apapun yang diinginkan Kim Put Hoan selalu terasat kurang dan tidak pernah kebanyakan. Eh, aneh, ada orang datang lagi. Ji Ok Gi memandang ke sana, betul juga, dari jauh datang pula serombongan penunggang kuda. Dandanan rombongan bermacam regam, ada yang berjubah kulit, ada yang berpakaian ketat, sikap mereka kelihatan lebih gagah dan kering daripada puluhan penunggang kuda tadi. Tiba-tiba orang yang paling depan berteriak, yang berdiri di tengah jalan bukankah yang yang wikim tai hiap baru beberapa patah kata itu diucapkan, rombongan penunggang kuda itu pun sudah dekat. Diam-diam Ji Ok Gi kaget dan membatin, tajam benar pandangan orang ini, dilihatnya orang yang bersuara ini berperawakan pendek, rambut dan jenggotnya sudah putih, mengenakan jubah bersulam yang panjang, tampangnya jelek, sikapnya mirip guru sekolah di kampung, namun matanya mencorong tajam bagai matu kucing di tengah kegelapan. Kim Put Hoan tertawa, katanya, belasan tombak jauhnya dan kuda masih berlari kencang, tapi dapat melihat jelas bentukku, dalam kalangan Bu Eng, kecuali Sin Gan Eng, Elang Matu Sakti, Pui Jian Li, masa ada orang lain lagi, orang tua pendek itu sudah melompat turun, katanya dengan tertawa sambil mengelus jenggot, beberapa tahun tidak bertemu, sekali bertemu Kim Heng sudah memujiku setinggi langit, kalau jatuh di sageteng aku ini, Kim Put Hoan menyapu pandangan sekejap, katanya, wah kebetulan, kecuali Pui Heng ternyata masih ada Pok Tian Tiao Li Ting, Li Tai Hiap, John Hun Yan Iji Hong, Ihtai Hiap juga datang, yang berada di atas kuda sebelah kiri adalah seorang tua beruban, tubuhnya masih kelihatan kuat. Yang di sebelah kanan mengenakan jubah sutra seorang tua yang memelihara lima jalur jenggot berperawakan tinggi. Berbareng kedua orang ini melompat turun dari atas kuda, keduanya lantas menjura sambil menyapa, selamat bertemu Kim Heng menurut berita, sejak peristiwa Heng San dulu, Hang Lin Sam Niao, tiga burung dari hutan angin, katanya sudah hidup tentram di rumah, hari ini sekaligus kalian keluar kandang, memangnya hendak menikmati sedapnya hujan salju. Laki-laki tua pendek Pui Jan Li menghela nafas, katanya, kami tiga bersaudara memang ditakdirkan bernasib jelek, sekadar istirahat juga tidak boleh, hidup setua ini, kalau kantong kempis, mana bisa makan. Terpaksa kami membuka pintu dan membuat lapangan menerima beberapa murid sekadar untuk ongkos hidup. Eh, tanpa terasa beberapa tahun telah berlalu, murid tertua juga sudah lulus dan bantu mengajar, kami bertiga tua bangka ini jadi malas turun tangan, perguruan kami serahkan kepada mereka. Tak nyana, se, semalam entah dari mana datangnya budak gila itu, tidak ada permusuhan, tidak ada dendam, tanpa sebab tahu-tahu tempat kami diubrak abrik, katanya Jip Koh Nioh sebal melihat permainan kami yang menipu orang melulu, Kim Put Hoan dan Ji Yogi saling pandang, dalam hati mereka maklum dan merasa geli pula, batinnya, ternyata Jip Koh Nioh itu memang gadis final yang suka membuat onar di mana-mana, setelah menghela nafas, Pui Jan Lee berkata pula, beberapa muridku itu memang tidak becus, dalam sekejap mereka dihajar hingga babak belur dan pontang panting, mereka lari melapor kepada kami. Kami tiga tua bangka yang tak berferguna ini telah mendidik murid yang tidak becus, betapapun harus membela mereka, apa boleh buat terpaksa kami keluar kandang, meski jiwa lapuk harus kami pertaruhkan juga, budak gila itu akan kami bekuk, ingin ku tanya kepadanya berdasarkan apa dia hendak menggulingkan periuk nasi kami, sebelum Kim Put Hoan buka mulut, Jiok Gi mendahului menudin ke utara, mereka lari ke sana, lekas kalian mengejarnya Pui Jan Lee melirik sekejap, katanya, saudara ini, Kim Put Hoan tertawa dingin, katanya, biar ku perkenalkan, inilah yang jin chai loh, mencegat rezeki orang lain, Jiok Gi, apakah Pui Heng belum pernah melihatnya Pui Jan Lee melongot, katanya dengan tertawa, Jiok Gi? Bukankah Jiok Bin Ji Auhim Sin Kiam Jin Uji Tai Hiap, ia menjura dan berkata pula, banyak terima kasih atas petunjuk Ji Heng, biar kami bersaudara segera mohon diri, tanpa berbicara lagi langsung, ia mencemplak ke atas kuda terus di bedal ke utara. Kim Put Hoan melirik ke arah Jiok Gi sambil tertawa dingin. Jiok Gi menyengir, katanya Rikuh, bukan sengaja ku hendak mencegat rezekimu, soalnya ku lihat mereka berpakaian sederhana, tidak pakai mantel, kantongnya tentu juga kosong, lebih baik suruh mereka lekas pergi saja. Metu Satu Kim Put Hoan berkedip-kedip, mendadak dia tertawa, katanya, siapa berani mencegat berarti dia musuh besarku, tapi Ji Heng, hahaha, sesama saudara sendiri, kenapa harus ribut-ribut? Terima kasih telah menonton!